Bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Cambi, Bupati Batanghari M. Fadil Arief bersama dengan Forkopimda Batanghari menghadiri kegiatan rapat koordinasi Forkopimda se-provinsi Cambi dalam rangka percepatan vaksinasi dan pemulihan perekonomian dampak COVID-19. Pada kegiatan rakor ini tampak hadir Gubernur Cambi, Kapolda Cambi, dan Rem serta Wali Kota dan Bupati se-provinsi Cambi. Disampaikan oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief, untuk percepatan vaksinasi di Batanghari saat ini terus dilakukan serta saling sinergi bersama antara pemerintah, TNI, Polri, dan unsur lainnya. Selain itu, dalam pemulihan ekonomi dampak COVID-19, masyarakat harus bergerak dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta mengoptimalkan produksinya seperti sawah yang harus diperbaiki dalam irigasi, yang sudah direncanakan di APBD 2022. Sementara, distribusi hasil pertanian harus lancar dan menunjang sehingga pemulihan ekonomi akan berlangsung membaik di tahun 2022. Ini karena kita anggap penanganan kesehatan sudah terkendali ya, dengan kasus yang begitu kecil, saat ini di Batanghari cuma 3 kasus COVID-19 ini kan, satu di ruang rumah sakit, dua isolasi mandiri. Dan ini kita coba pertahankan terus, sehingga nanti APBD kita akan men-support pemulihan ekonomi, dan masyarakat bisa memahami untuk penanganan kesehatan ini, dia sudah bisa bertindak sendiri. Kalau ada kebutuhan, dia datang ke pusat-pusat kesehatan, atau didatang oleh tenaga kita yang akan berperlukan di setiap besa nanti. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama pencapaian vaksinasi COVID-19 minimal 70% pada 31 Desember 2021 mendatang.